Ya jangan salahkan yang nyebran kok, orang memang pemerintah sekarang udah keblinger, penguasa kok condoknya ke salah satu capres. Intro Halo, hadir lagi bersama Om Pegawan tetap di Ngombol. Ngopini politik, saat ini, sekarang ini, wong-wong di lingkaran terdekat Jokowi sedang bimbang. Ya mungkin tanya bimbang itu, meragu meletre hingga baper dan merasa disalahkan terus. Murni opini saya ini, opini Om Pegawan di Ngombol ini, kenapa begitu? Yang mau bagaimanapun, ulah presiden membuat orang berpikiran, jika sudah punya mau, sudah tidak boleh dihentikan. Pokok men, bahwa sejarahnya itu. Pokok men, tahu enggak? Pak Jokowi mau samsel jadi wakil presiden, yung buh biye caranya. Puyye nabrak-nabraknya. Kudu disengkuyong, kudu didukung. Buhwi, apapun loh, kudu pokok men lagi itu namanya. Yang pangleng repot, tak jamin itu para menterinya. Terutama menteri yang dari kalangan profesional. Dan menteri dari partai. Bukan pendukung si Gemoy dan Samsul. Wah, jadi masalah ini. Contohnya Bu Sri Mulyani Indrawati. Itu kemarin sudah dipanggil sama Pak Jokowi. Di tengah maraknya isu beliau mau mundur. Wih, ini Pak Jokowi mbingungi karwedewi ini. Muntang mante, mau buat mabet, angin lesus. Neronor ini, konok ini. Wabe dijaga ini biar gak pada ninggalin dia. Kayak ngomong gue bak sodor, tau gue bak sodor. Dijaga begini. Ya saat dia manggil Bu Ani, Mbak Ani. Kalau saya, utama teman sekolah saya. Jadi kalau manggil ya Ani dulu. Isu makin banyak menteri yang mau mundur. Itu tambah santer, tambah buan ter. Nah, beban para menteri makin bertambah. Seusai berbagai kalangan sifitas akademis, ada UE, UGM, UEE, dan sebagainya. Para cendik kiawan, para pande, para cerdik pande. Sifas akademis semuanya. Uang-uang pinter kita bilang itu. Para akademisi itu banyak menyuarakan keprihatinannya. Perhatin itu ngelus dodo. Demokrasi harus tetap tegak. Apapun maunya penguasa. Demokrasi tidak boleh gelundung ini. Harus kita jaga bersama-sama. Pak Jokowi harus kembali pada marwahnya. Bukan hanya UGM loh kemarin. Namun juga UI. Universitas Indonesia, UNHAS. UI, Jogja, UMPAD. Dan masih banyak lagi yang ngikutin. Padahal mengeluarkan petisi. Ini semacam pepiling. Mengingatkan. Dan kita sebagai rakyat, mesti melihatnya dengan jernih, dengan hati yang jernih. Orang emosi. Orang emosi. Orang ratakan. Beliau-beliau yang uang pinter itu. Tidak hanya dibandu nalar dan logika, kecerdasannya saja. Namun juga dibimbing nuraninya. Mengingatkan Presiden jika tindakan-tindakannya sudah mulai melenceng jauh. Kudu diluruskan, enak perlu dilas. Nah, Bukui ngancam demokrasi. Bukui demi melanggengkan kekuasaan. Bukui menghambah pada oligarki dan beragam alasan lain. Ditambah mundurnya Profesor Mahfud loh. Dan juga Pak Andi Wijayanto, Bang Abdi, Sleng. Serta terakhir Pak Ahok dari Pertamina. Oh iya, kemarin itu di GPK, Pak Ahok mulai kampanye itu. Ikut dalam konser Salam Etal. Menang total itu. Waduh. Hebat itu. Ini ngelamat ini. Ngelamat pendukungnya Pak Prabowo, Gibran, gena kesedot. Ya, karena funnya Pak Ahok itu berjubel-jubel, berjuta-juta seluruh Indonesia. Pasti pendukungnya Prabowo akan berkurang di nyebrang ke Pak Ganjar. Ini menurut Omegawan dan itu dipastikan. Ya, jangan salahkan yang nyebrang kok. Oh, memang pemerintah sekarang udah keblinger. Penguasa kok condongnya ke salah satu capres. Nggak netral. Harusnya bendera semuanya dikibarkan kalau itu seorang pemimpin. kata Sinuun Kengarso Dalam Hamungubwono. Ingat loh, jika kalangan kampus wis bersuara, itu semacam alarm. Pengingat. Bahwa situasi politik kita itu tidak sedang baik-baik saja. Dan fenomena itu hanya terjadi saat jelang keruntuhan Orde Baru. Dulu, nah sekarang ini lagi munititititit itu belum banter nih. Hati-hati nih rakyat ini. Runtuhnya penguasa otoriter waktu itu. yang makin menindas rakyat. Termasuk umbegawan kroso. Dulu, usah iya, balen ini. Kok cemplung sumuruk puing pindu? Moh! Jangan! Nah jika kalangan kampus sudah bersuara, bahkan Muhammadiyah, Aisyah, rohaniawan itu turut bersama-sama loh. Nah yang umbegawan dan mungkin sebagian rakyat yang kita pikirkan itu, ya itu memang benar adanya. Semua sudah resah. Resah dan gelisah. Semuanya gitu. Sudah semuanya cedekiawan, oh aktivis, Siti Pasar Demis, oh haniawan, dan sebagainya. Oh segelisah, apa lagi yang kalau tidak disuarakan itu. Berarti ada sesuatu yang mestinya didandani, diperbaiki, diupgrade, maintenance-nya, baru jalan. Atau presiden kembali ke koridornya lah. Paling tidak, ke jalan yang lurus. Sepur, yang meturil, yang bes, yang metundalan, yang kapal, yang ngelaut. Oh sepur metundalan, rusak kapal. Dan enggak cawe-cawe harusnya. Semalem, dan pagi tadi, Pak Jokowi malah bertemu dengan beraktifitas sama PSI. Itu partai yang dipimpin anak lanang itu. Ya tentu anak bontotnya ada di sana, pasti. Mereka beraktifitas di Bandung. Bo, ini diomong apa? Orang gendah ya paling. Ya mungkin usai minggu lalu, presiden banyak beraktifitas sama para pendukung Prabowo. Prabowo Gibran. Justru merontokkan elektabilitasnya dia. Lah sorotan negatif yang makin menjadi-jadi dari masyarakat. Ini iya ya presidennya. Meskipun itu bapak, ya ke dunia orang. Bukan membuat kepala negara intropeksi. Lah setidaknya mau mengkoreksi diri. Itu Pak Jokowi itu. Oh malah umpah-umpahan. Tau umpah-umpah itu. Malah sakar pilih. Malah jumah. Ya wajar lah. Bila info banyak menteri mau mundur itu justru kenceng kabarnya. Ya karena Pak Jokowi sudah ngegasnya orang nganggur. Emang sudah cekal ini. Lah para menteri itu sekarang udah kayak judul film Dono Kasino Indro itu. Tahu itu. Maju kena, mundur kena. Ini serba susah lah. Seperti makan buah si malakamah itu. Bapak makan, ibu makan, mati KB. Nek orang dimakan yang mendeng KB. Lepot lah. Jika meneruskan penyelesaian jabatan malah dikira mendukung penguasa yang tak tahu diri. Wes keblinger. Bila mundur dikira dukung Pak Ganjar. Lah bingung loh. Padahal PDIP dan KUBUNO Liga. Gak ada urusannya itu sama menteri. Profesor Mahfud mundur soalnya menjaga komitmen saja. Supaya tidak dikira dituduh untuk menggunakan fasilitasnya dia. Oh iya nih. Ini Om Pegawan perlu dijelaskan nih soal mundurnya beliau ini. Pen masyarakat? Jelas. Pen tahan. Katanya mundur usai gajian. Saya dengar dulu. Kalau remeh banget pikirannya. Pak, pikirannya para hatersnya Pak Ganjar sama-sama itu utak ya radigo. Cemen banget itu. Murahan. Tuduhan itu murahan. gaya membencinya itu kelas kelas kambing itu. Ya memang receh itu. Receh-receh sama seperti junjungannya. Bukan kelas pemikir. Bukan cendekiawan itu. Wong pasaran. Nah Profesor Mahfud itu buat hidupnya ngandelin dari ngajar aja udah blutak-blutak. Tahu blutak-blutak. Turah-turah itu. Beliau itu sudah tidak punya tanggungan apa-apa. Anak ewe sukses anaknya sudah mentah semua. Dokter. Turah-turah. Bukan ewe mikir pake ini. Jangan pake ini. Wah ini pendukungnya sebelahnya. Kacau ini. Lah para menteri sekarang ini jadi gak bisa kerja serius akhirnya. Waduh mikirnya dorah genah akhirnya. Sendeloknya pimpinannya raca tol. Kerjanya sudah gak fokus. Lah pimpinannya sudah malas sibuk kampanye buat anaknya yang mikir rakyat sopo terusan itu. Kalau presidennya hanya mikir anaknya. Mandat ngurus rakyat masih Oktober loh. Masih beberapa bulan. Nah sejak akhir tahun lalu malah banyak manuver politik. Menteri yang banyak berusaha sama rakyat. Dicampur itu sama presiden diambil aleh sampai tugas bagi bansu saja. Mesti presiden. Menteri Sosialnya pelong-pelongun. Nah coba kira-kira apa yang dirasain sama Bu Risma? Sekarang ini loh sebagai Menteri Sosial loh. Kan jadi bingung loh itu. Aku jarinnya kan ngurus bansos. Laku sa'i sengak kan malah nandaki diwe orang menghargai meskipun anak buahnya dihargai loh. Tapi ya jalan kalau gitu. Tidak hanya itu. Data salah-sasaran ya sudah ditata dibenerin sama Menteri Sosial sama Bu Risma agar tidak salah lagi. Eh bansusnya dibagi pakai data dari Kemenko PMK. Lo geser loh. Akhirnya geser. Meski sama Pak Profesormu hajir dibantah itu. Bukankah ini menunjukkan bila Pak Jokowi wis bertitah apapun maunya harus jalan. Pak Kemen itu bahasa Jokonya itu. Mbok kui nabrak konstitusi Mbok kui tidak memfungsikan menterinya. Mbok kui marahi menterinya nganggur. Orat digagas. Ya jebel ini Pak Jokowi itu viralis kesihir sama kekuasaan. Ini menurut tembak kawan orang udal tidak ada yang bisa mengendalikan. Yang mengendalikan tentunya nanti yang di atas. Saya ngecat lombok itu nanti. Ya buktikan saja. Nah mumpung bahas kritik pada Kepala Negara pada Pak Jokowi untuk para pembelanya ini dengarkan ini jika beragum menasimbo yang cerdas cerdas gitu loh katanya mengompal itu menghina-hina mencaci-caci presiden. Ayo tunjukkan mana yang bukti menghina atau mencaci presiden di menit dan detik keberapa jika belum bisa bedain kritik sama menghina belajar dulu lah jangan asal komentar nih bagi um begawan mau tetap dukung Jokowi silahkan saja apalagi mau memenangkan Prabowo Gibran itu hak kalian yang termasuk hak orang-orang untuk ditipu mereka ya monggo nanti mereka gelan kecewa ya rasa diingat ini om begawan rasa itu tanggungan jendengan lah kan kalian tau sendiri dulu ini um begawan bela-bela ini Pak Jokowi ini soal dulu yang baik kalian malah menyebut um begawan itu baser RP baser rupiah bilang-bilain Pak Jokowi dapet duit dari Pak Jokowi katanya lah sekarang giliran mengkritik Pak Jokowi karena memang baru melenceng melenceng ya di bilang menerima bayaran juga lah berkomentar itu fokus aja lah pada apa yang um begawan kupas ini lah menteri-menteri sekarang ini terpojok kepepet bingung mesti bagaimana kerjanya abis gak tenang susah bisa fokus ini diakui atau tidak masyarakat harus paham jangankan ngurusi pekerjaannya lah rapat kabinnya saja sudah pada saling berantem eh berantem sudah pada saling diem bibirnya ditansung plus begini mau nunggu presidennya datang ngobrol pun hanya pada sesama menteri yang satu kubu ini sudah jadi rahasia umum dan gak bisa model gituan harusnya masyarakat semua ini masyarakat 270 juta loh mau kocar-kacir hanya karena satu orang aja waktu bekerja para menteri itu masih sampai Oktober jangan salah bilang mereka kena imbas dari pola kemana negara ya kasian lah pekerjaan mereka mikir rakyat loh ini PDIP saja masih meminta para menterinya fokus kerja bagaimana menjaga supaya program kementerian tidak dipolitisasi kepala negara ini yang mau itu tadi kepala negara kemudian pakai jalur lain jalan yang rubir semakin ya bila menterinya dari PDIP atau tidak mau diajak kerjasama ya jadi kita ngerti sekarang ini yang gak benar siapa masyarakat itu paham jelas kondisi pemerintah itu semakin parah sekarang semakin rangenan bukan hanya presiden tidak independen orang netral condong mendukung sebelah Prabowo Gibran karena Gibran anaknya tapi tanggung jawab pelanya di publik ikut-ikutan kena dampaknya asing rasak ya rakyat seperti Upegawan ini jika Pak Jokowi yang dikawal di awal menjabat dan 9 tahun memerintah lah api eh koyong nulu 49 tahun lah kok iso-iso akhir ini mak gerim yang berubah ini jane apa 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 ngongpol semau menggadaikan nasib rakyat kemanula berusia 73 tahun masyarakat mau semakin woprok Indonesia ini yang gagasannya mau ngabisin duit aja duit negara gampang duitnya justru kita harus jadi pemilih yang cerdas memilih kandidat yang gak sembarangan yang programnya lebih memikirkan rakyat banyak hati-hati loh duit yang kita tomo 200 atau 300 ribu aja jika mereka terpilih juk lali sama kita ya silahkan baik itu kampanye-kampanye padu masalah duit sangu sebelah angis ini-sini tapi ini bukan kami para pendukung Pak Ganjar dan Profesor Mahmud memangkan ya runan karena kita mendukung kita membela bukan menerima untuk Pak Ganjar dan Profesor Mahmud menyelamatkan demokrasi kita salam pegawai sampai jumpa dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati